Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Rasika, jumpa lagi di kabar Rasika hari ini Intro Memperingati hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-398 Pemerintah Kabupaten Pekalongan selenggarakan apel besar pada selasa pagi 25 Agustus 2020 lalu Pada apel kali ini, Bupati Pekalongan ajak masyarakat bersatu padu lawan COVID-19 Melalui momen peringatan hari jadi ke-398 Apel besar hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-398 Dilangsungkan di halaman pendopo kajian Dipimpin langsung oleh Bupati Pekalongan Asip Kolbihi Dan diikuti oleh Wakil Bupati Arini Harimukti Para unsur Forkompinda Serta Sekretaris Daerah Para asisten sekda Staff ahli dan Sekretaris DPRD Para kepala OPD Pimpinan instansi vertikal dan para pimpinan BUMD Para kepala bagian setda Para camat sekabupaten Pekalongan Dan perwakilan kepala desa dan lurah Melalui momen peringatan hari jadi ini Diharapkan masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat bersatu padu melawan pandemi COVID-19 Dengan mematuhi protokol kesehatan Serta menjaga kerukunan dan persaudaraan Dalam menyikapi perbedaan pilihan dalam pilkada yang akan dilaksanakan Pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang Dalam kesempatan apel besar tersebut Bupati menyampaikan pandemi COVID-19 yang melandan negeri ini Akhirnya memaksa pemerintah untuk benar-benar memanfaatkan teknologi informasi Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Bupati Asip mengucapkan banyak terima kasih Dan mengajak para pimpinan kepala OPD Serta Direktur Rumah Sakit agar terus berkomitmen Memanfaatkan momen ini Untuk semakin mengenalkan dan mengedukasi masyarakat Terkait layanan yang dapat diakses secara online Sekaligus membudayakan prinsip digital melayani Di lingkungan unit kerja masing-masing Terakhir, Bupati berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan Untuk dapat melakukan prosedur pencegahan penularan COVID-19 Karena seluruh jajaran Pemkap harus selalu sehat Serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan Tim Liputan Rasika TV melaporkan Ikuti terus kabar Rasika untuk mendapatkan informasi terdepan Dan terpercaya seputar Pekalongan dan sekitarnya Saya Lita Iga Yanti Sampai jumpa di kabar Rasika berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh